Apa yang disampaikan oleh Mas Reza Patria ini sebetulnya ini lempar batu sembunyi tangan Dengan mencoba mengkambing hitamkan aparat, kambing hitamkan pemerintah Mengapa saya katakan itu? Karena penyebab semuanya bermuawal dan berasal dari aktivitas partai politik itu sendiri Yang menggunakan identitas dengan cara-cara yang salah Lalu mengkambing hitamkan aparat, silahkan aparat bertindak tegah sayut Cegah untuk tidak berbuat itu agar aparat tidak perlu disibukkan dengan itu Itu yang pertama Yang kedua, ingin saya sampaikan adalah menyambung dua laknat yang disampaikan oleh kakak Anda Daniel Isu-isu identitas, isu-isu hoax Kebencian, ujaran-ujaran kebencian, hate speech Dan kebohongan-kebohongan melalui berita-berita hoax dan lain sebagainya Ini menjadi sempurna ditambah lagi dengan money politik yang ketiga Demokrasi kita menjadi rusak karena tiga hal ini Nah kami dari Nasdem sendiri Salah setidaknya satu kami mengambil kesempatan untuk berkontribusi kepada demokrasi Indonesia Dengan kedepankan politik tanpa mahat Kami harapkan biaya dan beban politik calon-calon yang kami dukung Menjadi lebih ringan karena tidak memberi mahar Politik tanpa mahar sekarang ini sudah menjadi abu-abu di hadapan publik Mengapa? Karena semua juga partai politik menyampaikan kepada publik bahwa Politik tanpa mahar di ruang publik, di ruang tertutup maharnya tetap dilaksanakan Nah kami tidak itu Politik itu adalah satu tugas profetik Tugas kenabian juga Dimana kekuasaan politik itu harus digunakan untuk sebaik-baiknya Kebijakan politik demi kepentingan umum Kamu menunggu Tapi banyak pihak yang tidak yakin Banyak masyarakat yang tidak percaya soal politik tanpa mahar Ujungnya kebanyakan politik adalah konfasional Ini yang menjadi persoalan Karena apa? Begitu gagasan ini diutarakan Lalu semuanya menggunakan gagasan yang sama Kami yang konsisten dengan itu Lalu menjadi kabur karena terlalu banyak yang menggunakan mahar di ruang publik Tapi negosiasinya di ruang tertutup Nah ini harus kita tolak Kita tolak politik tanpa mahar Kita tolak menggunakan identitas yang memecah belam masyarakat Kita tolak kebohongan-kebohongan politik dengan menggunakan semua alat komunikasi Termasuk alat komunikasi media sosial